Jawa Barat nampak bantuan alat reportable pangerianan di Kementerian Kesehatan kerungkulan kasus tuberkulosis atau WTB, Dume Reana kasus tuberkulosis atau WTB di Jawa Barat undak. Jumlah kasus TB di Jawa Barat anu kapal uruh tepi kakiwari, kebasingkana 100.000.000.000an kaum anu gesawawa, serta 2.000.000an barudak. Jumlah anu tilar dunia alatan tuberkulosis atau WTB di Indonesia masih kawilang rea. Meh 100.000.000an peribuan tilar dunia alatan TB sabantauna di Indonesia. Dinarongan mah sabantauna ayah 1 jutaan anu katepaan TB. Tapi kakaraka panggih 500.000.000 kasus, serta dinatauan 2020 tiluk kapal uruh 820.000 anu nandangan TB. Dina tahun 2024 pihaknya bogat target meluruh salapan ratus ribu anunan dengan TB, sangkan sumembarna TB bisa diungkulan. Pikin ungkulan kasus TB, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Netelakin, Indonesia nampau waragan hibah 10 juta dolar tipe pemerintah Uni Emirat Arab, kermeli X-Ray Portable. Ayuna Indonesia bogat ilupulugene prebu X-Ray Portable, anu lima diantaranya didistribusikan ke Jawa Barat. Menteri Kesehatan Nyendekan Idealna ayah 2 X-Ray Portable di Saban Provinsi. 36 jadi, kita beli yang batch pertama 25, dari 10 juta dolar grand dari pemerintah UAE. Ternyata uangnya masih ada sisa, kita beli lagi 11. Dan kita akan distribusikan ke daerah-daerah yang TBC-nya tinggi. Nomor 1, semuanya hampir semua di Jawa karena populasinya paling tinggi. Itu sesuai populasi. Jadi Jawa Barat otomatis paling tinggi karena memang populasinya paling banyak. Orang yang di Jawa Barat paling banyak. Ya, populasinya. Penjabat Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin Ngebrehgen, Tielu Alat X-Ray Portable, Sangkan Prak-Prakan Screening Anundangan TB Lewih Gancang, Ayah Hiji di RSHS, 2 di RS Rotin Sulu, serta 2 DEI di RS Parugunawan Bogor. 2 Rotin Sulu 2 RS1 RSHS 1 Rotin Sulu 2 RSHS 1 di Bogor di Rumah Sakit Parugunawan 2. Jadi 5 total. Ya, terima kasih kepada kesehatan. Jawabannya itu memang tertinggi kita itu karena, ya karena tadi kata Pak Menkes, karena kita jumlah blognya banyak dan susah untuk screeningnya susah. Jadi dari Rp 1 juta baru kemarin dapat Rp 500 sekarang sudah meningkat lagi. Jadi ya, dengan alat itu, kita berharap akan lebih banyak lagi yang bisa diindahkan. C. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Adiyanidewi, ayuna di Jawa Barat kapal luruh 100.000 kasus TB Anuge Sawawa, serta 20.000 kasus TB Barudak. Releget numpas penyakit tuberkulosis atau TB alatan stigma di Papada Masyarakat Anuntema Riksakendiri ke Rumah Sakit, nalikan nendangan gejala TB, diantarana batu kelewiti 2 minggu, berat awak nyirorot, serta panas. Kalau TBC, makin banyak ditemukan makin bagus. Artinya apa? Artinya bisa memutuskan rantai penularan. Jadi target kami adalah sebanyak-banyaknya mencari pasien TBC. Makanya kenapa sekarang dilakukan screening, ya dari kalau dulu itu kami menunggu gitu ya, menunggu pasien datang. Kalau sekarang tidak. Dalam situasi apapun, kami lakukan screening. Baik itu lewat sekarang, lewat portable, ataupun ketika ada yang batuk, walaupun dia tidak mengeluh sakit ke arah TBC, kami pasti kalau gejalannya sudah ada batuk ke arah TBC, pasti kami screening gitu. Lewat pemeriksaan dahak, ataupun lewat pemeriksaan donsen. Lianti X-ray, deteksi TBG bisa dilakonan menggunakan alat sejena kawas PCR nyeta TCM atau alat tes cepat molekular atau tes dahak jeng ronsen. Tepikai Yuna Indonesia boga 2 ribuan alat TCM. Budi Hartati, Bandung TV.